Intro Halo teman-teman ya Furi Ketemu lagi di sesi Ramalan Zodiac Mingguan Bersama saya Furi Harun dan juga Chika Look Tap Girl dari Thailand Dan kali ini tatanan model rambutnya Beda ya jadi rambutnya Di kepang-kepang kalau kata mami sih Mirip molen ya tau molen gak sih Yang buat ini jalan gitu ya Cantik tambah cantik Ini rambutnya sama Kak Nadia Oke meskipun Minggu ini sebenarnya sedih banget Ngedenger kabar dari teman-teman Ataupun keluarganya Ada yang kena covid ada yang Dirawat di Wisma Atlet juga Ada juga yang meninggal ya Mudah-mudahan yang meninggal Diterima segala Amalan ibadahnya Dan buat kita semua Mudah-mudahan diberikan kesehatan Yang sakit juga segera sembuh Dan yang paling penting adalah 2020 Ini adalah tahun terakhir ya Kita semua mengalami yang namanya Pandemi gara-gara covid-19 Mudah-mudahan Vaksinnya bisa segera Apa ya Bisa segera ditemukan Dan bisa dipakai Sama kita semua Sehingga gak ada lagi ketakutan Gara-gara pandemi Oke kita akan mulai dengan Sesi Ramalan Zodiac ya Empat Zodiac pertama Tetapi sebelumnya Buat kalian semua Yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Youtube channelnya Furi Harun Dan juga aktifkan loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi Dari berbagai segmen Yang ada di Youtube channelnya Furi ya Oke Kita mulai dengan Zodiac pertama Yaitu Zodiac Aries Di sini kartu Percintaannya Ada maut ya Waduh Serem amat Apa artinya Cika Oke Kata Cika Aries Ada beberapa yang lagi Galau Karena baru putus cinta Atau ditinggalkan Oleh pasangannya ya Dan kalian merasa Bahwa ini adalah Sesuatu yang gak fair Di saat kalian mulai Percaya untuk mencintai Untuk jatuh cinta lagi Gitu ya Ternyata kalian malah Ditinggalkan Dan mungkin Ada sebagian Aries Yang merasa bahwa Ini kayaknya karma deh Karena mungkin Kemarin-kemarin Kalian juga sempat Meninggalkan seseorang Yang sebenarnya dia baik Setia Tapi karena satu dan lain hal Kalian akhirnya Berpindah ke lain hati Tapi sekarang malah Gantian kalian yang Ditinggalkan Sementara itu Untuk Aries Yang sudah menikah Di minggu ini Ada sedikit kebahagiaan Karena maut ini Mengindikasikan Sebuah permasalahan Lama yang mengganggu Kalian dan pasangan Akhirnya bisa diselesaikan Dengan baik Jadi meskipun Dengan bantuan orang lain Tetapi akhirnya Apa yang menjadi ganjalan Bisa terselesaikan Sehingga bisa Membuka Membuka lembaran baru Dengan lebih Bahagia lagi Ya Oke Sementara itu Untuk pekerjaan Dan juga Keuangan Disini ada Sang keadilan Ya Jadi artinya Ada beberapa Dari Aries Yang memang Di minggu ini Dituntut untuk Apa ya Untuk beramal Untuk sedekah Gitu Karena kayaknya Dari kemarin Banyak dapat rejeki Project-projectnya Juga ada yang Sudah mulai berjalan Dengan baik Tetapi kayaknya Kok terlalu pelit Gitu Untuk sharing Dengan orang lain Sehingga akhirnya Diberi teguran-teguran Kecil Gitu ya Jangan sampai Gara-gara Ketakutan Gitu Ah ini kan lagi Masa-masa sulit nih Kayaknya Mendingan buat sendiri aja Akhirnya jadi lupa Beramal Malah ujung-ujungnya Diambil lagi sama Tuhan ya Rejekinya Aries Untuk kesehatannya Gimana Cika Oke Menurut Cika Ada beberapa Dari Aries Yang di minggu ini Terserang sakit kepala Ya Atau migren Jadi usahakan Untuk mengatur Pola istirahat Yang cukup Ya Oke Kenapa Oh iya Nanti permainnya Minta diganti Katanya Mungkin permainnya Udah bosen Kali ya Selanjutnya adalah Ramalan untuk Taurus Kartu percintaan Taurus disini Ada Maharani Ya Jadi ini berlaku Untuk Taurus Yang masih Single Ya Masih jomblo Yang kemarin Kayaknya udahlah Saya sih mikirin Kerjaan aja Udah bosen Mikirin Percintaan Terus Akhirnya di minggu ini Ada seseorang yang datang Dan Kayaknya mulai Membuka hati Karena orang yang datangnya Juga bukan orang yang Memang Gak kalian suka Orangnya juga Nice Keren Terus juga Orangnya baik Jadi Kalian mulai berubah Dari yang tadinya Pengen jomblo Akhirnya yaudah deh Siapa tau ya Ini bakalan berlanjut Ke jenjang yang lebih serius Sementara itu Untuk yang sudah berpacaran Ataupun sudah menikah Maharani ini Artinya Di minggu-minggu ini Kalian harus ekstra Bersabar Dalam menghadapi Berbagai macam Tingkah pola pasangan Yang terkadang Memang seperti Anak-anak gitu Sehingga harus Banyak memaklumi Banyak juga Memberikan masukan Effort gitu Jadi Maharani disini Justru di minggu ini Kalian dituntut Untuk memberi Pengertian yang lebih Dan juga Kesabaran yang lebih Supaya Pasangan mengerti Gitu ya Bagaimana bersikap Bagaimana menghadapi Apa namanya Permasalahan Karena Rasa-rasanya sih Kalau gak seperti itu Masalahnya dia Gak akan kelar-kelar Kayak gitu Jadi harus menjadi Problem solver Untuk pasangannya Sementara itu Untuk pekerjaan Dan juga keuangan Di minggu ini Cukup bagus ya Ada bintang Artinya apa Cika Ya jadi Menurut Cika Ada beberapa Tawaran lama Kerjaan ya Tawaran kerjaan lama Yang selama ini Mungkin ditunggu-tunggu Kabar beritanya Justru baru Akan ada Kabarnya Di minggu ini Jadi kalian Memang lagi Excited Jangan lupa Untuk tetap Memperhatikan Istirahat Dan juga Asupan Makanan Dan gizi Sehingga Tidak mudah Terserang Penyakit Terus Sakitnya apa Oh sakitnya Tapi sakit gigi Kata Cika Jadi beberapa Dari Taurus Sakit gigi Giginya Bengkak Jadi disarankan Disarankan Ke dokter gigi Kayak gitu Jadi harus Menyempatkan diri Ke dokter gigi Kalau memang Udah bermasalah Terus Taurus lebih baik Dicabut aja ya Daripada nanti Menjadi Dan jalan Setiap kali Beraktifitas Akhirnya sakit gigi Terus Jadi sekarang Adalah ramalan Untuk cancer Kartu percintaan Untuk cancer Di minggu ini Ada sang imam Jadi kata Cika Di minggu ini Buat cancer yang Masih jomblo Dan sedang mendekati Seseorang Ataupun yang sudah Berpacaran lumayan lama Kalian akan ditanya nih Sama pasangan Tentang keseriusan Ini sebenarnya serius gak sih Mau dibawa kemana Gitu Atau yang masih pendengkatan Misalnya Yang kalian deketin Bakalan ngomong Kamu sebenarnya Mau main-main Apa mau serius Karena sekarang Saya udah gak mau main-main Gitu Nah pertanyaan-pertanyaan Ini Di sisi lain Membuat si cancer ini Bahagia Tapi di sisi lain Juga galau Gitu Karena Oh ya Kalian juga mempertimbangkan Kalau untuk Menikah Tentunya diperlukan Biaya yang tidak sedikit Gitu Jadi lagi galau banget Sementara itu Untuk cancer yang sudah menikah Sang imam ini Menunjukkan bahwa Kalian sebagai Rumah tangga Atau mungkin yang cancer Perempuan Harus banyak sekali Berdoa Dan juga melibatkan Tuhan Dalam rumah tangga kalian Jadi Disinyalir Minggu-minggu ini Minggu-minggu kemarin Kalian berdua Terlalu fokus Gitu ya Mikirin kehidupan Sehingga jarang banget nih Sama pasangan Atau sama anak-anak Doa bareng Atau yang muslim Mungkin sholat bareng Gitu Jadi Disarankan Minggu ini Untuk Menciptakan Suasana Dengan keluarga Yang lebih Mendekatkan diri Kepada Tuhan Gitu ya Dan untuk Keuangan Dan juga Pekerjaannya Cancer Di minggu ini Ada baginda raja Oke cika Apa katanya baginda raja Baginda raja Itu kata cika Artinya terlalu Memaksakan kehendak Di dalam pekerjaan Sehingga akan muncul Benturan-benturan Dan juga Permasalahan Dengan atasan Ataupun dengan bawahan Jadi hati-hati ya Cancer Minggu ini Jangan terlalu Emosional Dan kalau memang Ada permasalahan Lebih baik Dibicarakan Dan diselesaikan Dengan baik Untuk kesehatannya Gimana Untuk kesehatan Kata cika Ada beberapa Dari cancer Yang sakit mata Gitu Iritasi Jadi Kalau kalian memang Mengendarai motor Gitu Pastikan pakai kacamata Atau pakai helmnya Yang tertutup Gitu Sehingga tidak iritasi Atau yang sering Berhadapan dengan komputer Jangan sampai Terus-terusan Sehingga matanya Iritasi Gitu Jadi Tetap matanya Harus diistirahatkan Ya Oke Sementara itu Zodiac yang keempat Di sesi pertama Adalah Gemini Ya Disini kartu Percintaan Untuk Gemini Ada menara Ya Artinya apa cika Ya Artinya Memang si Gemini Ini Sedang merencanakan Sesuatu hal yang Baru dengan Pasangan Gitu Tetapi Hal ini Justru membuat Kalian berdua Stres Ini berhubungan Untuk Gemini Yang Sudah menikah Maupun yang Masih berpacaran Jadi Disarankan Untuk Minggu-Minggu Ini Supaya Kalian berdua Tidak terlalu Stres Ya Dalam mengejar Berbagai macam Cita-cita Dan harapan Gitu kan Pasti kalian Sama pasangan Punya harapan Jadi Disarankan Minggu ini Mungkin bisa Jalan-jalan Refresing Gitu Kalau misalnya Memang Gak bisa Jauh-jauh Ya Karena situasi Seperti ini Yang minimal Kalian mungkin Ya Cuman cari udara Seger Mungkin yang di Jakarta Bisa ke Kebun Raya Gitu ya Atau bisa ke Mana? Sumur Bandung Gitu ya Jadi pas Keluar dari Sumur Bandung Langsung Fresh Gitu Kata Cikai Langsung jadi Buaya Katanya gitu Ya Iya Tapi Enggak Enggak ada Buaya Jadi di Sumur Bandung Itu Adalah tempat Untuk mandi Gitu ya Jadi buat kalian Yang belum tau Kalian cek deh Di Youtube Channelnya Furi Harun Ada episode Sumur Bandung Dan juga Untuk The Mini Yang masih Single Ya Di minggu ini Menara ini Mengindikasikan Bahwa akan ada Seseorang yang baru Dan akan mendatangi Kehidupan kalian Ya Mudah-mudahan Orang ini memang Sesuai dengan harapan Kalaupun nantinya Tidak terjalin hubungan Asmara Mungkin bisa jadi Teman atau Sahabat Gitu ya Oke Sementara itu Untuk pekerjaan Dan keuangan Di sini Ada sang Jauh hari Ya Hati-hati Gemini Ya Karena di minggu ini Kata Cika Akan ada orang Yang Menusuk kamu Dari belakang Di urusan Pekerjaan Gitu Jadi mungkin Untuk hal-hal Urusan-urusan Yang bersifat Rahasia Ataupun Personal Lebih baik Tidak usah Dishare Ke sembarang Orang Karena bisa jadi Suatu saat Itu akan Menjadi Bumerang Gitu Karena situasi Yang tidak Mengenakan Akan terjadi Di lingkungan Pekerjaan Kalian Ya Jadi lebih Baik ya Sedikit dibatasi Aja Kalau curhat-curhat Sementara itu Untuk kesehatannya Gimana Cika Untuk kesehatan Kata Cika Ada beberapa Dari Gemini Yang terserang Flu di minggu ini Ya Hati-hati Karena sekarang Itu orang Yang lagi Sakit Flu Atau sakit Batuk Itu kan Cenderung Dicurigai Sama banyak Orang Jadi Jangan lupa Untuk Mengkonsumsi Makanan Yang sehat Dan juga Kalau berpergian Karena sudah mulai Musim hujan Pakai Jaket Oke teman-teman Itu tadi Ramalan Zodiac Di sesi yang pertama Dan kita akan Kembali lagi Di sesi yang kedua Oke teman-teman Balik lagi Di sesi yang kedua Ya Gimana tadi Ramalan di sesi yang pertama Apakah cukup Resonate Dengan apa yang Kalian rasakan Sekali lagi Ini cuman Prediksi Jadi Tidak usah Terlalu serius Diambil Fun aja Oke Kita akan mulai Dengan Zodiac Leo Kartu Percintaan Leo Di minggu ini Ada rembulan Ada kesedihan Ini berlaku Untuk Leo Yang masih single Karena ternyata Ada beberapa Di antara kalian Yang cintanya Ditolak Tetapi Kalau menurut Kafuri Kalau memang Cinta kalian Ditolak Ya udahlah Sedihnya Sebentar aja Karena mungkin Kalian memang Tidak jodoh Siapa tahu Besok atau lusa Dipertemukan Sama Tuhan Dengan orang Yang jauh Lebih Baik Daripada dia Jadi kalau Misalnya Ditolak Tidak usah Musuhin Tidak usah Marah-marah Tidak usah Neror Kalau bisa Tetap aja Jalin pertemanan Yang baik Sementara itu Untuk yang sudah Menikah Dan juga Masih Berpacaran Kartu Rembulan Ini Mengindikasikan Ada sebuah Kondisi Keadaan Yang membuat Kalian Sebenarnya Sedih Mungkin Karena sekarang Ada beberapa Kesibukan Di antara Kamu Atau Pasangan Kamu Sehingga Ada beberapa Hal yang Kelewat Jadi Kalau dulu Misalnya Seminggu Dua Kali Atau Seminggu Satu Kali Minimal Kalian Itu Bisa Pergi Keluar Kalian Itu Bisa Having Fun Berdua Di minggu Ini Memang Kelihatannya Ada hal Yang tidak Bisa Ditinggalkan Sehingga Kadang Ngerasa Aduh Bosan Kok Gini Terus Coba Ciptakan Suasana Yang Baru Sehingga Tidak Bosan Tapi Memang Kalau Pasangan Lagi Sibuk Sudah Jangan Terlalu Banyak Komplain Karena Kalau Pekerjaannya Sudah Selesai Atau Sudah Sibuk Lagi Pasti Dia Bakalan Melakukan Yang Seperti Kemarin Keluar Bareng Sementara Itu Untuk Pekerjaan Dan Keuangan Di Sini Ada Dunia Apa Artinya Cika Ada Beberapa Dari Leo Yang Dapat Rezeki Nomplok Mungkin Ada Yang Baru Dapat Warisan Jual Tanah Mungkin Dari Tahun Kemarin Baru Laku Sekarang Atau Mungkin Ada Orang Yang Dulu Susah Banget Bayar Hutang Giliran Kalian Udah Nggak Nagih Lagi Karena Udah Capek Udah Saya Udah Capek Daripada Dosa Mikirin Orang Mungkin Orang Nggak Ada Uang Malah Akhirnya Dia Bayar Jadi Ini Minggu Yang Lumayan Membahagiakan Karena Ada Rezeki Yang Tidak Terduga Untuk Kesehatannya Gimana Untuk Kesehatannya Kata Cika Ada Beberapa Di Antara Kalian Yang Terserang Mah Jadi Usahakan Untuk Tidak Telat Makan Dan Perhatikan Asupan Makanan Leo Sementara Itu Zodiac Selanjutnya Adalah Libra Di sini Kartu Percintaannya Ada Pemanggilan Jadi Untuk Percintaannya Libra Di Minggu Ini Kafuri Mau Kasih Gambaran Seperti Ini Jadi Ada Beberapa Di Antara Libra Yang Sudah Merasa Dikecewakan Oleh Pasangannya Kemaren Kemaren Sehingga Memutuskan Untuk Tidak Ingin Memulai Hubungan Baru Lagi Tetapi Justru Di Minggu Ini Kalian Dihadapkan Kepada Situasi Dimana Orang Yang Selama Ini Nyakitin Kalian Atau Mungkin Nyuekin Atau Mungkin Nolak Gitu Di Saat Kalian Udah Cuek Dia Malah Ngejar Ngejar Dan Ini Bikin Kalian Galau Banget Gitu Ini Sebenarnya Orang Ini Ngejar Karena Emang Dia Beneran Suka Atau Karena Memang Dia Lagi Putus Cinta Atau Mungkin Dia Baru Breakup Sama Pasangan Yang Kemaren Sehingga Kita Cuma Dijadikan Sebagai Pelarian Jadi Lebih Baik Diselidiki Dulu Jangan Dulu GR Ya Libra Siapa Tau Mungkin Kamu Memang Cuman Pelarian Aja Jangan Mau Ya Kalau Cuman Jadi Pelarian Sementara Itu Untuk Libra Yang Sudah Menikah Di Minggu Ini Kalian Akan Ada Beberapa Hal Yang Dibicarakan Dengan Pasangan Berhubungan Dengan Kebiasaan Kebiasaan Kalian Yang Dirasa Sangat Mengganggu Jadi Kalau Saran Dari Kak Kalian Mulai Dirubah Sedikit Sedikit Kan Gak Ada Salahnya Juga Jangan Sampai Permasalahannya Berulang Cuman Karena Kalian Tidak Mau Memperbaiki Sesuatu Yang Sebenarnya Bisa Diperbaiki Dan Itu Malah Akan Lebih Bagus Kedepannya Untuk Pekerjaan Untuk Bisnis Karena Bangun Pagi Itu Rezekinya Jadi Lancar Sementara Itu Untuk Keuangan Dan Pekerjaan Disini Ada Roda Kehidupan Artinya Apa Cika Oh Artinya Ada Beberapa Di Antara Libra Yang Di Minggu Ini Akan Mendapatkan Tawaran Pekerjaan Atau Usaha Baru Jadi Ini Bisa Pekerjaan Atau Bisa Usaha Atau Bisnis Gitu Kalau Misalnya Memang Kesempatannya Bagus Peluangnya Juga Oke Kenapa Enggak Apalagi Di Saat-saat Seperti Ini Mungkin Memang Kita Harus Gesit Dalam Mencari Pekerjaan Dan Penghasilan Tambahan Untuk Kesehatan Gimana Untuk Kesehatan Katanya Kurangi Merokok Karena Ada Beberapa Di Antara Libra Yang Sakit Pernafasan Oke Sementara Itu Zodiac Selanjutnya Zodiac Scorpio Di Kartu Percinta Ada Masa Bodoh Artinya Apa Cika Artinya Beberapa Dari Scorpio Yang Masih Single Sudah Benar-benar Ngelupain Mantannya Jadi Kalau Kemarin Kemarin Kalian Kayaknya Cuma Jadi Bumper Doang Jadi Giliran Dia Butuh Dia Dateng Tapi Untuk Menjalin Hubungan Yang Serius Lagi Dia Tidak Mau Akhirnya Kalian Sudah 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 Tidak 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 Kayaknya Aku Sekarang Cuman Dimanfaatin Doang Mendingan Berpikir Untuk Memperbaiki Pekerjaan Daripada Mikirin Orang Yang Emang Tidak Benar Siapa Tau Besok Atau Saka Temu Sama Jodoh Yang Sesungguhnya Yang Jauh Lebih Baik Sementara Itu Untuk Kalian Yang Sudah Berpacaran Maupun Yang Sudah Menikah Masa Bodoh Ini Mengingatkan Kalian Untuk Tidak Berpikiran Untuk Berselingkuh Apalagi Dengan Mantan Karena Ada Beberapa Di antara Scorpio Yang Minggu Ini Menurut Cika Bakalan CLBK Atau Main Belakang Jadi Hati 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 Jangan Sampai Nanti Hubungannya Jadi Runyam Dengan Pasangan Oke Sementara Itu Untuk Pekerjaan Dan Keuangan Disini Ada Kereta Kuda Jadi Kayak Lagi Bingung Bingung Di antara Dua Persimpangan Karena Ini Sebenernya Aku Pengen Usahanya Ini Tapi Kerjaannya Ini Jadi Kalian Lagi Galau Banget Kalian Lagi Pengen Mengerjakan Sesuatu Yang Sebenernya Lebih Passion Kesana Mengerjakan Sesuatu Yang Kurang Passion Kita Lagi Sebenernya Kayak Gini Misalnya Kafuri Ngurus Boneka Tapi Akhirnya Harus Ngurus Pekerjaan Yang Lain Misalnya Pastikan Akan Ingat Ke Boneka Terus Jadi Kalau Memang Situasinya Belum Memungkinkan Kalian Untuk Bisa Memiliki Bisnis Sesuai Dengan Yang Diinginkan Mungkin Saat Ini Adalah Waktunya Untuk Mengumpulkan Uang Dulu Untuk Kesehatan Gimana Cika Untuk Kesehatan Katanya Ada Beberapa Dari Scorpio Yang Terserang Sariawan Jadi Mungkin Harus Mengkonsumsi Vitamin C Dan Juga Air Mineral Yang Cukup Oke Sementara Itu Zodiak Selanjutnya Adalah Zodiak Virgo Di Sini Kartu Percintaannya Ada Pecinta Atau The Lovers Artinya Apa Cika Jadi Ada Beberapa Dari Virgo Yang Memutuskan Untuk Senang Banget Ngegangguin Orang Yang Lagi Ada Dalam Hubungan Kalian Lagi Happy Jadi Maaf Ya Ini Gak Semua Virgo Misalnya Kalian Ada Di Hubungan Ketiga Atau Jadi Pelakor Kalian Merasa Bahwa Kalian Gak Ada Yang Salah Orang Saya Juga Suka 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 Tetapi Ingat Virgo Keadaan Ini Tidak Akan Bisa Berlangsung Selamanya Karena Pasti Besok Atau Lusa Pasangan Baik Itu Istrinya Atau Suaminya Akan Mengetahui Tentang Perselingkuhan Dan Kalian Juga Nanti Yang Bakalan Kehilangan Dia Jadi Disarankan Untuk Kalian Yang Memang Ingin Membina Hubungan Coba Dicari Orang Yang Single Apakah Itu Duda Atau Misalnya Memang Dia Belum Pernah Menikah Sama Sekali Daripada Kalian Ada Di Antara Hubungan Dengan Orang Lain Jangan Sampai Nanti Dicap Kalian Yang Salah Sudah Tahu Orang Udah Nikah Masih Dideketin Hati Hati Sementara Itu Untuk Virgo Yang Sudah Menikah Di Minggu Ini Akan Ada Kabar Gembira Mungkin Ada Di Antara Kalian Yang Memiliki Anggota Keluarga Baru Atau Mungkin Akan Ada Sesuatu Yang Baru Mobil Baru Rumah Baru Mudah Mudahan Rejekinya Terus Lancar Nah Di Sini Kartu Keuangan Dan Pekerjaannya Ada Sang Biarawati Jadi Jangan Heran Kalau Di Minggu Ini Bakalan Ada Seseorang Dari Masa Lalu Yang Datang Dan Juga Meminta Maaf Jadi Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Di Masa Masa Kemarin Mereka Berusaha Untuk Menjagaikan Atau Mungkin Merusak Hubungan Pertemanan Atau Merusak Hubungan Bisnis Sehingga Kalian Ngerasa Kayak Aku Dizolimin Banget Padahal Orangnya Sudah Sangat Aku Percaya Nah Di Minggu Ini Kalau Memang Orang Tersebut Datang Dan Minta Maaf Buat Kalian Virgo Harus Berbesar Hati Ya Karena Memang Gak Ada Manusia Yang Sempurna Yaudah Kalau Dia Minta Maaf Kalian Maaf Maafan Kalian Berteman Dan Mungkin Meskipun Tidak Bisa Sedekat Dulu Lagi Minimal Kalian Sudah Berusaha Untuk Ikhlas Karena Kalau Memaafkan Itu Kitanya Selain Plong Hati Kita Juga Bakalan Tenang Dan Dengan Orang Minta Maaf Berarti Dia Ingin Memperbaiki Dirinya Lagi Tapi Kalau Misalnya Minta Maaf Acting Acting Doang Karena Memang Tabiat Orangnya Seperti Itu Lebih Baik Berhati Hati Supaya Tidak Tertipu Untuk Yang Kesekian Kalinya Sementara Itu Untuk Kesehatannya Gimana Cika Untuk Kesehatan Ada Beberapa Di antara Virgo Yang Sering Gatel Gatel Mungkin Gara Gara Musim Hujan Kalian Lagi Males Mandi Jadi Disarankan Virgo Virgo Kalau Udah Keluar Rumah Bukan Cuma Ganti Baju Dan Cuci Tangan Pake Hand Sanitizer Tapi Juga Beneran Mandi Supaya Tidak Gatel Oke Teman Teman Kita Akan Balik Lagi Di Sesi Yang Ketiga Setelah Yang Berikut Ini Oke Teman Teman Ya Furi Balik Lagi Di Sesi Ketiga Tarot Reading Mingguan Dan Sekarang Kita Akan Balik Ke Zodiac Aquarius Ya Kartu Percintaan Aquarius Di Minggu Ini Ada Kekuatan Jadi Artinya Apa Cika Ya Artinya Segala Upaya Dan Juga Perjuangan Kalian Untuk Bisa Mendapatkan Cinta Dari Seseorang Akhirnya Membuahkan Hal Yang Manis Ternyata Kalian Memang Tidak Mudah Menyerah Ya Jadi Yang Kemarin Ditolak Gara-gara Badannya Mungkin Overweight Terus Kata Cowoknya Maaf Ya Dek Kaka Senengnya Perempuannya Yang Lansing Akhirnya Kalian Berusaha Sekuat Sekuat Tenaga Untuk Berolah Raga Yang Tidak Pernah Olah Raga Akhirnya Jadi Olah Raga Yang Tidak Pernah Ke Salon Akhirnya Ke Salon Dan Setelah Penampilan Kalian Selama Beberapa Bulan Ini Berubah Akhirnya Dia Mau Membuka Hati Gitu Jadi Ada Beberapa Aquarius Yang Lagi Happy Banget Karena Perjuangannya Tidak Sia-sia Sementara Itu Untuk Yang Sudah Berpacaran Dan Sudah Menikah Ada Beberapa Hal Baru Di Dalam Kehidupan Percintaan Kalian Yang Membuat Kalian Berdua Menjadi Lebih Dekat Mungkin Kemarin Sempat Berantem Sempat Ribut Gara-gara Diselingkuhin Akhirnya Kalian Berdua Memutuskan Untuk Saling Introspeksi Diri Memperbaiki Dan Akhirnya Memulai Lembaran Baru Mudah-mudahan Tidak Akan Terjadi Perselingkuhan Lagi Sehingga Kedepannya Hubungannya Bakalan Lebih Lancar Sementara Itu Untuk Keuangan Dan Juga Pekerjaan Di sini Kartunya Yang keluar Ada Rembulan Jadi Ada Sedikit Kekecewaan Dan Kesedihan Karena Memang Ada Beberapa Di antara Kalian Yang Honornya Yang Dijanjikan Belum Turun Atau Mungkin Ada Yang Terlibat Dalam Sebuah Projek Bonusnya Belum Cair Jadi Minggu Ini Memang Harus Mengencangkan Ikat Pinggang Alias Harus Berhemat Ya Gak Apa-apa Mudah-mudahan Minggu Depan Keuangannya Jauh Lebih Baik Lagi Untuk Kesehatannya Gimana Cika Aquarius Untuk Kesehatan Ada Beberapa Di antara Aquarius Yang Terserang Vertigo Jadi Diharapkan Kalian Semua Bisa Beristirahat Dengan Baik Dan Juga Jangan Sampai Gara-gara Kerjaan Numpuk Sampai Akhirnya Insomnia Atau Kurang Jam Tidurnya Sehingga Kalian Sedikit Terganggu Dengan Vertigo Nanti Dan Selanjutnya Ramalan Percintaan Untuk Sagittarius Kartu Percintaan Sagittarius Di Minggu Ini Lagi Ada Sang Iblis Hati-hati Sagittarius Ini berlaku Untuk Kalian Yang Sudah Menikah Maupun Yang Masih Berpacaran Jadi Ada Beberapa Di antara Kalian Yang Lagi Cemburu Nggak Karu-karuan Sama Pasangan Segala Macem Dicurigain Pasangan Pergi Sendirian Ditanyain Kapan Pulang Apa Segala Macem Sehingga Pasangan Kalian Merasa Tidak Nyaman Jadi Sagittarius Kalau Memang Kalian Curiga Tapi Nggak Beralasan Ya Udah Kalian Cari Tahu Dulu Jangan Sampai Pasangan Kita Misalnya Nggak Ngapa-ngapain Dicurigain Terus Akhirnya Dia Malah Kesel Dan Malah Melakukan Hal-hal Yang Dituduhkan Jadi Ada Orang Yang Dicemburuin Misalnya Lu Kayaknya Selingkuh Padahal Dia Nggak Selingkuh Akhirnya Secara Sengaja Melakukan Perselingkuhan Atau Ketemu Dengan Seseorang Karena Saking Keselnya Diposesifin Pasangan Jadi Hati-hati Jangan Terlalu Cemburu Yang Membabi Buta Sementara Itu Untuk Kalian Yang Masih Single Di Minggu Ini Belum Ingin Memulai Hubungan Baru Jadi Lagi Senang Berteman Sama Si A Si B Dan Juga Ingin Memperbaiki Kehidupan Perekonomian Ya Nambah-nambah Kerjaan Nambah Link Gitu Jadi Belum Kepikiran Untuk Menjalin Hubungan Yang Serius Sementara Itu Untuk Keuangan Dan Juga Pekerjaan Disini Cukup Baik Ya Ada Surya Jadi Ada Beberapa Diantara Sagittarius Yang Harapannya Tercapai Gitu Mungkin Kemaren-kemarin Kalian Lagi Ngumpulin Uang Untuk Membeli Sesuatu Hal Sebuah Barang Yang Lumayan Harganya Mahal Gitu Di Minggu Ini Keinginan Kalian Akhirnya Bisa Tercapai Dan Ini Membuat Kalian Sedikit Lega Jadi Akhirnya Yang Tidak Terlalu Dikejar-kejar Target Kayak Kemaren Bisa Sedikit Beristirahat Dan Menghabiskan Waktu Bersama Keluarga Untuk Berlebihan Gitu Ya Jadi Berolahragalah Dengan Cukup Dan Juga Harus Stretching Gitu Sehingga Tidak Terserang Sakit-sakit Atau Kram Gitu Sehingga Aktivitasnya Juga Nanti Tidak Terhambat Oke Sementara Itu Ramalan Selanjutnya Adalah Capricorn Disini Kartu Percintaannya Ada Pengorbanan Atau The Hangman Artinya Apa Cika Ya Jadi Katanya Cintanya Lagi Bertepuk Sebelah Tangan Jadi Sudah Melakukan Segala Macam Hal Gitu Tetap Tidak Mempan Mungkin Kalau Yang Tadi Aquarius Sudah Diet Akhirnya Diterima Kalau Ini Kalian Sudah Diet Masih Juga Belum Diterima Gitu Jadi Ada Beberapa Di Antara Kalian Yang Kenapa Oh Kata Cika Jadi Konsultasi Kembah Dukun Hati 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 Capricorn Jadi Jangan Karena Ditolak Cinta Terus Kalian Gak Mau Yaudah Gitu Ya Mungkin Besok Atau Lusa Ketemu Yang Jauh Lebih Baik Daripada Dia Lebih Ganteng Atau Lebih Cantik Kan Siapa Tahu Yang Penting Tetap Aja Kalau Kemarin Udah Berolah Raga Jangan Karena Tetap Ditolak Akhirnya Jadi Males Orang Udah Langsing Tetap Ditolak Jangan Siapa Tahu Setelah Kalian Bener Langsing Perfect Malah Dapetin Yang Jauh Lebih Keren Daripada Yang Sebelumnya Sementara Itu Untuk Yang Sudah Berpacaran Ataupun Sudah Menikah Disini Pengorbanan Ini Menandakan Bahwa Di minggu Ini Kalian Lagi Bet Sama Pasangan Karena Janjinya Ngegantung Mulu Jadi Kalian Selalu Dijanjiin Sesuatu Hal Dan Tidak Pernah Terealisasi Kayaknya Pasangan Kalian Lebih Enjoy Membeli Barang Yang Yang Dia Inginkan Gitu Dia Bisa Pergi Sama Teman Temannya Tapi Janji Sama Kalian Seringkali Di Skip Jadi Ini Membuat Kalian Sangat Betek Oke Sementara Itu Untuk Pekerjaan Dan Keuangan Disini Ada Kesederhanaan Jadi Di Minggu Ini Gimana Cika Jangan Dulu Mengambil Tabungan Untuk Hal Hal Yang Tidak Penting Misalnya Kalian Lagi Tahan Karena Ada Sel Kata Cika Tidak Usah Direm Dulu Karena Minggu Ini Memang Kalian Harus Berhemat Siapa Tahu Di Minggu Selanjutnya Akan Ada Pengeluaran Yang Tidak Terduga Jadi Tidak Usah Dulu Lihat Pengumuman Sel Atau Diskon Diskon Jadi Sementara Ini Sederhana Aja Dululah Untuk Kesehatannya Gimana Untuk Kesehatan Ada Beberapa Diantara Kalian Yang Terserang Batuk Filek Flu Jadi Usahakan Kalau Berpergian Pakai Pakaian Jaket Yang Tertutup Karena Sekarang Lagi Musim Hujan Dan Usahakan Kalau Berada Di ruangan Ber AC Jangan Terlalu Kenceng AC Jadi Kalau Kamu Seruangan Ada Berapa Orang Kamu Ngerasa Kedinginan Ngobrol Sama Teman Kamu Kayaknya Buat Aku AC Terlalu Dingin Kita Kecilin Dikit Jadi Pulang Pulang Nanti Malah Jadi Sakit Flu Oke Zodiak Terakhir Di Minggu Ini Adalah Pisces Kartu Percintaannya Ada Bintang Artinya Apa Cika Lagi Happy Jadi Pisces Ini Lagi Happy Karena Akhirnya Dia Bisa Membeli Sesuatu Yang Diinginkan Bersama Pasangan Jadi Untuk Pisces Yang Sudah Berpacaran Lama Ataupun Sudah Menikah Kalian Akhirnya Bisa Membeli Sesuatu Dengan Pasangan Jadi Nabung Bareng Punya Cita-cita Bareng Atau Misalnya Mendirikan Usaha Bareng Akhirnya Di Akhir Tahun Ini Keinginan Kalian Mulai Terealisasi Jadi Lagi Happy Sementara Untuk Yang Masih Jomlo Bintang Ini Mengindikasikan Bahwa Sebenarnya Kalian Sadar Lagi Dideketin Sama Si A Dan Si B Tetapi Nggak Mau Terlalu Terburu Buru Ataupun Tertipu Lagi Cuman Karena Kelihatannya Si B Lebih Keren Kayaknya Dia Lebih Banyak Uangnya Atau Apa Kalian Udah Nggak Mau Lagi Berpikiran Seperti Itu Karena Yang Udah Mengecewakan Jadi Sekarang Benar-benar Lagi Menyeleksi Jangan Lupa Untuk Meminta Petunjuk Juga Sama Tuhan Supaya Nggak Salah Milih Pisces Oke Sementara Itu Kartu Keuangan Dan Juga Pekerjaannya Untuk Pisces Ada Maut Jadi Ada Beberapa Dari Pisces Yang Minggu Ini Ingin Berpindah Kerja Atau Ingin Mengakhiri Hubungan Bisnisnya Dengan Seseorang Dan Memulai Usaha Sendiri Jadi Ini Mengindikasikan Bahwa Di Akhir Tahun Ini Kalian Sudah Memiliki Program Sudah Memiliki Keinginan Dan Cita-cita Sendiri Yang Kalian Tahu Bahwa Kalau Kalian Masih Menjalankan Bisnis Dan Usaha Yang Sekarang Bisnis Dan Usaha Yang Kalian Inginkan Ini Tidak Berjalan Dengan Lancar Jadi Ada Sesuatu Yang Baru Untuk Menggantikan Sesuatu Yang Lama Dan Meskipun Kalian Memang Harus Memulai Segala Sesuatunya Dari Awal Dari Nol Kalian Sama Sekali Tidak Keberatan Karena Memang Ini Adalah Impian Dan Harapan Sejak Lama Mudah Semuanya Bisa Berjalan Dengan Lancar Untuk Kesehatannya Gimana Cika Untuk Kesehatannya Hati-hati Karena Ada Beberapa Di Antara Kalian Yang Akan Cedera Punggungnya Mungkin Kalau Misalnya Tidur Diperhatikan Posisinya Yang Bagus Atau Mungkin Kalau Berolah Raga Yang Suka Nge Gym Supaya Tidak Cedera Jadi Sesuai Aja Dengan Arahan Dari Apa Ininya Di Tempat Nge Gym Dari Trainernya Jangan Sampai Nge Gym Sok Tau Akhirnya Malah Jadi Cedera Oke Teman-teman Itu Tadi Ramalan Zodiac Mingguan Bersama Saya Furi Harun Dan Juga Cika Kurang Lebihnya Kita Minta Maaf Karena Kebenaran Itu Memang Hanyalah Milik Allah Tuhan Semesta Alam Mudah-mudahan Bisa Memberikan Masukan Untuk Kalian Semua Terima Kasih Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Juga Comment Di kolom Komentar Dan Juga Furi Sama Cika Undur Diri Have A Nice Day Bye Bye Bye